Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Saskia Rahmatul Wisan atau di channel untuk aku, Saskia Rahmatul Wisan dan episode tutorial and tips 2 selanjutnya dari video malah dari 2 yang tentang membiasakan diriku tanpa sebagai masyarakat besar ku atau sepukurin hatiku yang tinggal jauh sementara kali ini saya akan membiasakan tips bagaimana cara membersihkan kamar yang tidak terpakainya ya bagi sepukur-sepukur yang misalnya kan ada kamarnya ada 3 ada 2 ya ada kamarnya Tantoli yaitu yang dimana Raffi dan Ayra pernah tidur disana dan juga kamar Omnipan yang dimana Nabila dan Adin itu juga pernah tinggal disana termasuk juga kamar adikku ini kan bagaimana cara membersihkannya pertama kita dibuat dari kamar adikku dulu di rumahnya, tepatnya disini yaitu biasanya aku tuh pertama-tama kepruk-kepruk terlebih dahulu kasurnya adik terus tarik ujung kasurnya sampai benar-benar rapi supaya bisa lebih ini ya bisa lebih rapi kepruk-kepruk terus keras termasuk juga bantal dan gulinya kemudian yang kedua nah yang kedua adalah ini kedua jangan lupa juga untuk beres lap-lap barang-barangnya tapi sebelumnya itu harus bereskan dulu barang-barang kepada tempatnya supaya lebih rapi dan bersih ya yang ketiga lap-durum barang-barang bagi tempat tidur cermin, lemari ataupun tv, lcd yang untuk itu loh siasat dipakai terus termasuk juga laptop, keyboard, lem, rak dan lain sebagainya termasuk kedua kursi ya dan juga ini ya ketika membuka kemudian yang keempat ketika membuka jelas harus di bagian kanan kenapa? supaya udara debu-debunya itu keluar ya kemudian yang ke yang terakhir adalah jangan lupa juga untuk lap-lap untuk ngelap kamar adik ya mengelap lantainya tetap bersih setelah itu baru dikunci bukan dikunci sih tapi ditumpamannya kenapa? ini tujuannya itu sebuah tips untuk menjaga keberusahaan kamar adik aku ketika terdipakai supaya ketika saat-saat Siva akan balik kesini tinggal sebulan sekali ya dan kita mau misalnya nih kalau libur kuliah jadi supaya biar nanti biar nanti kamar adik-siva dipakai lagi kan kos-kos itu kan harganya mahal jadi kita kalau segera tapi dia hanya tinggal di kos saat dia kesibukan kuliah ataupun maksudnya maksudnya kan setelah habis ujian mereka masuk ke rumah ke orang tuanya nih setelah hari kuliah tiba mereka tuh kembali ke kosnya masing-masing untuk lanjutkan kuliahnya tadi kita udah membicarakan tips sebagai menjaga keberusahaan di kamar adik aku sekarang kita akan membahas bagaimana saya membersihkan kamar sepupu aku di rumah nenekku di Bogor di ketika tidak dipakai jadi kan ada beberapa tips yang harus apukan adalah ini yang pertama adalah ketikan kamar sebagian besar kamarnya kan tidak bisa diberi karpet tapi bagi kamar yang sama itu adalah pertama harus kepuk-kepuk dulu dengan tampu lidi baik itu kasur maupun pus maupun pursi kasur ya kasur terutama bantal gulinya dan termasuk juga merapikan selimutnya kemudian yang kedua jendelanya semua harus dibuka tapi dibukanya jangan terlalu terlebar cukup sedang-sedang aja supaya udara tetap masuk kemudian yang ketiga ini ketika kemudian yang ketiga lap-lap barang-barangnya gak usah semuanya sih cukup lemari kursi terus cermin ya terus meja-mejanya omipan dan lain sebagainya kemudian ketika membersihkan terakhir ketika membersihkan lantai cukup kamar omipan saja yang harus dibersihkan karena-karena kalau yang kamar tertulih kan cukup dikepruk-kepruk aja ya dengan 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 10D yang khusus untuk karpet nah kemudian terakhir kedua-duanya sampai pasum juga sampai terharum jadi tujuannya ketika terasa nanti Rabila dan Raffi balik ke ya sama seperti tadi sih seperti si siapa seperti si pak misalnya karena libur atau karena urusan karena karena kumpul-kumpul besar mereka tuh bisa menginap tuh lebih enak ya lebih nyaman dan juga karena aku yang membersihkan yang kelak akan membersihkannya ya jadi tujuan penting untuk membersihkan kamar yang tidak terpakai sebagai besar-besarku adalah selain dengan sekedar bisa tinggal sebuah sekedar yang tenang itu juga meningkatkan rasa tanggung jawabku dalam kekeluargaan besar ya karena sikap umurku udah dewasa ya mungkin saya gak terlalu berharap banyak ya untuk mendampingi sahabat ikut aku yang bisa betul-betul besar tapi ini supaya tanggung jawab sebagai keluar pemilik rumah bisa menjaga menghormati epati orang lain yang menjaga hak-hak orang lain ya terutama menjaga kebersihan dan keamanannya nah satu hal lagi bareng-bareng sifat nabi dan adina yang ada di rumah apapun tuh harus selalu dijaga dengan baik supaya suatu saat ke depannya tuh kan bisa berkuda juga jadi akan sebaiknya kalau misalnya sifatnya masih dikos kamar dan adik harus selalu dikunci terkecuali kamar harus dikunci supaya tidak dikemalingan oke tuh video kali ini semoga bisa manfaat dan juga sebiasa komen juga subscribe aku disini untuk lebih tahu bagaimana secara lain-lain untuk membersihkan kamar kesan agota kubus-agota 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 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh